Dan saudara seorang pria di kota Malang, Jawa Timur difonis hukuman 5 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah karena memelihara ikan aligator. Terdakwa mengaku ikan tersebut dipelihara sejak tahun 2006 dan tidak mengetahui adanya undang-undang yang melarang pemeliharaan ikan aligator. Piyono, warga sawo jajar kota Malang, Jawa Timur, sempat meluapkan kekecewaan di depan majelis hakim di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Malang. Usai difonis hukuman 5 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah karena memelihara ikan aligator. Sebelumnya, Piyono dituntut karena melanggar pasal tentang perikanan dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 tahun 2020. Kuasa hukum terdakwa menyebut, Piyono memelihara ikan aligator sejak 2006 lalu, sebelum adanya peraturan atau undang-undang yang melarang ikan tersebut dipelihara. Ikan aligator dilarang karena bersifat invasif dan merusak ekosistem air alami. Sementara, Jaksa Penuntut Umum menilai putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU. Pihaknya juga akan melaporkan hasil persidangan kali ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Itu sebenarnya sudah melalui pertimbangan yang sudah kami pikirkan matang-matang. Menurut kami, putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Dan kalau teman-teman cek juga sudah termasuk ringan kalau menurut kami seperti itu. Dari putusannya tersebut, untuk putusan tersebut kami akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan setelah perjanjian. Kemudian kami akan menentukan sikap apakah nanti akan ada upaya hukum atau akan menerima putusan. Sebelumnya, pada 22 Februari lalu, petugas Balai Sumber Daya, Pesisir, dan Laut datang menemui Piyono. Mereka bertanya apakah sudah ada sosialisasi terkait larangan memelihara ikan aligator. Baru mengetahui soal peraturan ini, Piyono kemudian memusnahkan lima ekor ikan aligator disaksikan langsung oleh polisi. Meski demikian, proses hukum terus berlanjut hingga Piyono difonis lima bulan penjara. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Nadifa Rahma di Malang, Jawa Timur. Nadifa, hingga saat ini apa saja pertimbangan dari Majelis Hakim memberikan ponis lima bulan penjara terhadap terpedakwa? Ya, sama siang jino dan saudara, memang benar Majelis Hakim memutuskan dan memberikan ponis kepada seorang kakek berusia 61 tahun yang kedapatan memelihara ikan aligator seperti itu. Memang ini diponis lima bulan penjara dan juga denda 5 juta rupiah karena kedapatan memelihara ikan aligator yang memang sudah dimiliki sejak tahun 2006 lalu dan memang juga tidak diperbolehkan oleh peraturan undang-undang seperti itu. Di peraturan Kementerian Kelautan tahun 2020. Dan putusan ini juga sudah diponis pada Senin lalu, Senin kemarin di Pengadilan Negeri Kota Malang dan di sini terdakwa pun juga merasakan dan juga menguapkan kekecewaannya terhadap putusan dari Majelis Hakim tersebut karena memang di sini terdakwa merasa tidak adanya sosialisasi terkait dengan peraturan Kementerian Kelautan tahun 2020 lalu terhadap dirinya. Nah dan juga ini terdakwa juga sudah melihara ikan aligator ini sejak tahun 2006 lalu yang dimana pada 18 tahun yang lalu ini terdakwa membeli ikan aligator tersebut di sebuah pasar ikan di Kota Malang sebanyak 8 buah lalu setelah dipelihara sisa 5 buah hingga saat ini seperti itu dan memang di sini juga terdakwa juga merasa tidak hanya memelihara saja tidak melakukan budidaya dan mengembagiakan seperti itu jadi di sini terdakwa juga merasa kecewa terhadap putusan dari Majelis Hakim tersebut. Nah memang di sini ia membeli pada tahun 2006 lalu dan ternyata walaupun sudah 18 tahun yang silam seperti itu memang pada tahun ini tiba-tiba ada petugas dari Polga Jatim dan juga petugas dari terkait begitu datang ke kolam rumah dari terdakwa. Jadi terdakwa ini memiliki kolam pancing seperti itu dan bertanya apakah memiliki ikan aligator tersebut dan setelah kedapatan memelihara ikan aligator tersebut dan akhirnya sisa ikan aligator tersebut yaitu ada lima dimusnahkan sepengetahuan dengan pihak-pihak terkait seperti itu namun dengan pemusnahan ikan aligator tersebut ternyata juga tidak membebaskan terdakwa dari hukuman-hukuman dari Majelis Hakim, putusan Majelis Hakim tersebut. Untuk saat ini apa saja langkah hukum terutama upaya banding mengingat bahwa aturan ini sebelumnya ada peraturan Menteri Kelawatan dan Perikanan yang adanya tahun 2020 sedangkan terdakwa ini memelihara ikan pada tahun 2006. Ya untuk saat ini memang putusan Majelis Hakim juga sudah ditetapkan pada Senin kemarin begitu ya hingga saat ini pun pihak terdakwa dan juga kuasa hukum terdakwa ini akan berunding langsung dengan terdakwa terkait dengan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan setelah ini langkah hukum ataupun langkah-langkah lain setelah mendengar putusan dari Majelis Hakim karena memang sebelumnya dari jaksa penutup umum khususannya adalah 8 bulan penjara lalu disini putusan dari Majelis Hakim juga lebih ringan yaitu 5 bulan penjara dan juga denda 5 juta rupiah seperti itu dan selanjutnya nanti akan dirundingkan oleh kuasa hukum terdakwa dan juga bersama terdakwa dan keluarga bagaimana langkah selanjutnya dan disini pun pihak keluarga dari terdakwa pun juga berharap bahwa terdakwa ini dapat dibebaskan dari hikuman karena mengingat disini peraturan Menteri Kelautan ini ditetapkan pada tahun 2020 sedangkan sang ayah yang keluarganya juga ini juga sudah melihara sejak 18 tahun yang lalu dan baru dipermasalahkan pada tahun ini dan juga mengingat serdakwa ini juga tidak membudidayakan dan juga saat ini ikan aligator ini juga masih bebas terjual di pasaran seperti itu Juno Terima kasih atas laporan Anda Jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma dari Kota Malang, Jawa Timur